Tasha memajamkan mata kuat-kuat dan berdoa semoga ada seseorang, siapapun terserahlah, yang datang menolongnya. Sekarang dia benar-benar takut kalau sampai dirinya kenapa-napa. Api, Umi, Pengbian, Tasha takut. Tolongin Tasha. Tasha tanpa sadar sudah meneteskan air mata saking takutnya dia. Tangannya sudah terasa dingin dan begu. Tapi melihat Tasha menangis bukannya iba, para perandalan itu malah ketawa. Bahkan salah satunya yang sudah berdiri di samping Tasha dan merangkul pundak Tasha dengan lancang menyentuh pipi lembut gadis itu dengan tangannya yang kasar. Membuat tubuh Tasha makin gemetar ketakutan. Kenapa nangis cantik? Tanyanya dengan suara yang sengaja dilembut-lembutkan. Dan membuat Tasha bukannya jadi tenang malah makin merinding. Ah, aku mau pulang. Cici Tasha akhirnya setelah berusaha memperanikan diri. Ayo kita anterin pulang, jawab orang itu. Tasha langsung mengangkat kepala dan membuka matanya. Walaupun agak ragu, tapi dia berharap kalau yang diucapkan lagi itu benar. Tapi, gak ada yang gratis di dunia ini. Kamu harus nyenengin kita-kita dulu sebelum kita antar pulang. Ya, hitung itu sebagai ucapan terima kasih. Lanjut orang itu. Kawan-kawannya yang lain langsung bersorak mengiakan. Tertawa senang dengan tawaran yang dibuat temannya itu. Gelek. Tasha menelan luda susah payah. Pupus harapannya untuk bisa kembali dengan selamat. Sepertinya malam ini dia memang tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dari para perandalan yang mengepungnya. Mana gang ini buntu dan sepi pula. Nyali Tasha juga sejak tadi makin menciut. Terlebih saat tangan lelaki yang merangkul Tasha itu mengelus pipinya dengan tatapan yang seolah hendak memangsa. Makin kamu nangis dan ketakutan kayak gini, kamu malah makin cantik. Jika saja Biantara yang mengatakan itu, mungkin Tasha akan merasa kehirangan. Dia akan melompat lompat senang dan memeluk lelaki itu dengan erat. Sayangnya yang mengatakan bukan Biantara, tetapi lelaki di sebelahnya. Jangankan mau merasa bahagia. Tasha saja sampai kesulitan bernafas karena mulut dan tubuh lelaki itu bawa minuman keras. Tasha mengepalkan tangannya, menahan jijik dan juga takut yang dirasakannya. Berusaha memutar otak untuk mencari cara agar berhasil kabur. Dan tepat saat kakinya baru akan digerakkan untuk melangkah pergi dari sana. Apapun resikonya, tiba-tiba berhenti. Ucap seseorang yang berdiri paling belakang. Tasha sontak kaget. Padahal dia belum apa-apa. Tapi gerakannya malah terbajak dengan mudah. Dan sudah disuruh berhenti pula. Namun apa yang dibikirkannya salah ketika melihat para perandalan itu kompak balik badan untuk melihat siapa yang tadi bicara. Berhenti mengganggu wanita itu dan pergi dari sini. Ajaib. Setelah orang itu mengatakan demikian, para perandalan yang mengganggu Tasha langsung buru-buru pergi. Bahkan sampai lari terbirit-birit. Lelaki yang tadi merangkul pundak Tasha juga buru-buru melepaskan tangannya dan langsung menjauh. Tapi seketika baru lari kakinya tersandung dan dia jatuh. Tapi buru-buru dia bangkit dan pergi dari sana. Tasha sampai terjengang melihat para perandalan itu sampai lari gojar-gajir ketakutan padahal tidak diapa-apain. Tasha lalu menatap lelaki yang berdiri agak jauh di depannya sedang menatapnya dengan kening berkerut. Terima kasih, ucap Tasha. Dan setelah itu, beruk tubuhnya amruk dan kesadarannya hilang. Sementara itu, di tempat lain Aisyah yang merasa tidak tenang karena Tasha tak juga mau keluar dari kamarnya akhirnya menyuruh Tasha keluar. Kamu mau sampai kapan mengurung diri di kamar, nak? Kamu harus makan. Apa bedanya kamu menyiksa diri begini dengan kamu yang hampir menghilangkan nyawa kamu kemarin? Tanya Aisyah yang sudah sangat gemas karena Tasha tak menyahuti panggilannya. Tok, tok, tok. Tasha buka pintunya, perintah Aisyah sekali lagi. Gading yang baru pulang dari masjid sehabis sholat makri bersamaah langsung menghampiri sang istri. Ketika mendengar Aisyah terus memanggil nama Tasha. Tumben istrinya yang segini malah memanggil putri mereka. Biasanya Aisyah akan berada di kamarnya, mengaji sambil menunggu waktu Aisyah tiba. Kenapa, Mi? Tanya Gading. Aisyah menghampuskan nafas berat. Umi gak ngerti Tasha sebenarnya maunya gimana. Dari tadi Umi panggil gak nyautin sama sekali. Dek. Gading langsung melotot dan kini gantian dia yang mengetuk pintu kamar sang putri. Tok, tok, tok. Tasha buka pintunya sayang. Panggil Gading sambil terus mengetuk pintu kamar Tasha. Tak ada sautan. Tasha buka sebentar sayang. Api sama Umi mau bicara sebentar. Panggil Gading sekali lagi. Tapi tetap saja tak ada sautan dari dalam. Khawatir kalau sesuatu yang buruk menimpa putrinya, Gading langsung pergi ke kamarnya untuk mengambil kunci cadangan. Dia mencari salah satu kunci dari beberapa kunci yang disangkutkan di sebuah ring. Dan setelah menemukan kunci yang dicarinya, Gading langsung memasukkan kunci itu ke lubangnya dan... Cek, klek. Pintu terbuka. Tasha, kamu... Gading langsung diam saat tak dilihatnya Tasha di kamar bernuasa pink itu. Aisyah yang juga sama bingungnya karena tak melihat sosok putrinya yang manja itu langsung berjalan menuju kamar mandi. Mengecek barangkali Tasha ada di sana. Tapi tak ada. Tasha sama sekali tak ada di kamarnya. Gading lalu melangkah keluar dari kamar Tasha dan memanggil seluruh pembantu juga supir dan satpam di rumah ini. Menanyakan kemana Tasha. Tapi semua mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang melihat Tasha setelah gadis itu kembali dengan muka cemberut kemarin siang. Satpam yang bersiaka di posnya juga mengatakan hal yang sama. Dia sama sekali tak melihat Tasha keluar dari gerbang. Entah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Di garasi pun mobil Tasha masih terparkir api. Gading memijat pangkal hidungnya. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Apalagi saat Aisyah yang baru keluar dari kamar putri mereka mengatakan kalau Tasha sepertinya keluar lewat jendela kamarnya yang terbuka. Tas lempang yang biasa dipakai gadis itu juga tidak ada di tempatnya. Aisyah lalu mencoba menghubungi Tasha. Gimana Mi? Tanya Gading penuh harap. Aisyah menggeleng. Gak bisa dihubungi Bi. Nomernya gak aktif. Ya Allah sebenarnya Tasha pergi kemana sih? Ya udah abis pergi cari ke rumah teman-temannya dulu atau ke tempat-tempat yang biasa Tasha datangi. Umi coba hubungi kerapat atau teman-teman Tasha. Siapa tahu Tasha ada sama mereka atau mereka tahu di mana Tasha sekarang? Ucap Gading. Aisyah mengangguk lesu. Tapi segera menghubungi satu persatu teman Tasha. Sementara Gading sudah meminta supir untuk mengantarkannya pergi berkeliling mencari Tasha. Pagi hari, Tasha yang baru sadarkan diri mengerjabkan matanya perlahan. Menyesuaikan dengan pencahayaan di ruangan tempatnya berada sekarang. Setelah matanya terbuka sempurna, dia langsung terlonjak kaget karena saat ini dirinya berada di sebuah kamar yang tidak dia kenali. Ini di mana? Kamar siapa? Tanya Tasha kepada dirinya sendiri. Tasha langsung memeriksa dirinya. Pakaiannya masih utuh. Begitu juga kerudungnya masih terpasang rapi di kepalanya. Semua masih sama seperti semalam. Jam tangan mahal kesayangannya juga masih melingkar di tangannya. Setelah itu, Tasha menatap sekitar. Kamar yang ditempatinya ini bernuasa klasik dengan warna monokrom. Perabotannya dengan besar berwarna hitam dan dindingnya berwarna putih. Ada TV plasma yang ukurannya lumayan besar. Ornamen-ornamen dengan ukuran minimalis mengisi rak-rak dinding. Juga sebuah rak buku yang tingginya melebihi tinggi tubuh Tasha dengan banyak buku di dalamnya. Namun, tak ada satu bingkai foto pun di dalam kamar ini. Di nakas hanya ada sebuah jam digital yang menunjukkan angka 645. Juga sebuah lampu tidur hias. Apa ini penginapan? Tapi kayaknya bukan. Gumam Tasha. Dia pun mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi semalaman kepada dirinya. Ah iya, semalaman Tasha dikanggu oleh para preman. Dan hampir saja dirinya celaka jika tidak ada lelaki yang menolongnya saat itu. Entah siapa lelaki itu, Tasha belum sempat menanyakan namanya atau apapun. Baru hanya mengucapkan terima kasih saja. Dan dia langsung jatuh pingsan karena ketakutan dan juga rasa lapar yang semalaman menyerangnya. Saat berusaha mengingat-ingat wajah lelaki itu, Tasha sama sekali tidak mengingatnya. Yang dia ingat kalau lelaki itu memiliki tatapan yang tajam dan dingin. Tapi karena dia menolong Tasha, harusnya lelaki itu orang baik kan? Lelaki pula berbeda dengan para preman yang menganggut Tasha semalaman. Lelaki itu berpenampilan cukup rapi. Memakai kemeja dengan pendek dan celana bahan panjang. Selebihnya, Tasha benar-benar tidak ingat. Di saat otaknya sedang sibuk berpikir, perutnya tiba-tiba berpunyi. Pasti cacing-cacing di dalam sana sudah mulai berdemo minta diberi makan. Tasha segera memegang perutnya yang terasa sakit. Dan bersamaan dengan itu, kena pintu bergerak turun. Ceklek! Pintu terbuka dan seorang perempuan perubaya masuk sambil mendorong troli makanan. Dia berhenti di samping ranjang dan meletakkan sepiring nasi goreng dan juga sekelas air mineral. Dan sekelas jus jeruk di atas nakas tanpa mengatakan apapun kepada Tasha. Tasha yang memang sudah merasa kelaparan langsung meraih piring nasi goreng itu. Tapi ketika akan menyantapnya, dia melihat pelayan itu sudah bersiap untuk mendorong troli kembali keluar. Jadi, buru-buru Tasha menaruh piringnya kembali ke atas nakas. Tunggu! Panggil Tasha. Pelayan itu berhenti dan menatap Tasha. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Tanyanya. Itu, aku mau tanya. Ini di mana ya? Tanya Tasha. Pelayan itu tak menjawab. Dia tampak bingung dengan pertanyaan Tasha. Dari tatapannya, dia seolah mengatakan, Di mana? Jelas-jelas ini di Labuan Bajo. Memangnya di mana lagi? Maksud aku siapa pemilik rumah ini? Tasha buru-buru meralat ucapannya. Ini rumah Tuan Bara. Semalam katanya Nona pingsan. Karena itu Tuan Bara membawa Nona ke sini. Jawab pelayan itu sambil tersenyum. Tasha manggut-manggut. Oh, jadi betul dia yang nolongin aku. Gumam Tasha. Ya, Nona. Tanya pelayan itu yang mengira Tasha bicara padanya. Ah, enggak. Tasha menggeleng sambil melambaikan tangannya. Isyarat kalau dia tadi hanya bicara sendiri dan bukan dengan pelayan itu. Karena merasa urusannya di kamar ini sudah selesai, Pelayan itu pamit undur diri karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Tanpa menjaga atau melemparkan pertanyaan lanjutan, Tasha mengiakan. Saat ini perutnya sudah sangat lapar. Sudah waktunya di sini mumpung ada makanan gratis di hadapannya. Setelah pelayan si Tuan Barak itu keluar dan menutup pintu kamar, Tasha langsung menyentang nasi gorengnya dengan lahap. Saking laparnya, dia makan dengan terburu-buru sampai tersedak. Uhuk, uhuk. Santai aja makannya. Ucap seseorang yang entah sejak kapan sudah masuk dan memperhatikan Tasha yang sedang makan. Tasha yang sedang menekuk-nempuk dadanya setelah menekuk air mineralnya setengah gelas langsung menoleh ke arah pintu. Dan mendapati seorang lelaki yang mengenakan setelan jas rapi tengah berdiri menatapnya dengan tajam dan dingin. Melihat matanya saja, Tasha sudah langsung tahu kalau lelaki itu Barak, sang pemilik rumah ini. Caranya menatap Tasha sama seperti lelaki yang menolongnya semalam. Bisa Tasha rasakan kalau sosok di hadapannya ini terlihat begitu mengintimidasi. Potongannya tampak seperti seorang bodyguard. Tubuhnya tinggi besar. Dan sudah pasti besar di sini maksudnya tubuh Barakakar. Bukan besar oleh timbunan lemak. Rambutnya yang berwarna hitam dan tampak panjang dikuncir. Tipinya juga dihiasi cambang tipis yang dicukur api. Mungkin karena penampilan Barakakar yang tampak sanggar berkelas ini yang membuat para prema semalaman langsung kabur ketika melihat lelaki itu. Tapi karena sudah ditolong oleh lelaki itu bahkan dibiarkan tinggal di sini dan bukannya ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Tasha rasa lelaki di hadapannya tidak sebegitu menyeramkan. Ya, bukan orang jahat yang akan melakukan hal buruk kepada Tasha. Seperti berniat menculiknya atau apapun. Mungkin Barakakar ini adalah orang baik. Lagi pula selain tatapannya yang dingin dan tajam juga aura yang terlihat mengintimidasi. Tasha merasa kalau Barakakar memiliki wajah yang cukup tampan. Kamu, Barakakar, yang semalaman nolong aku, tanya Tasha. Bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan? Bukannya menjawab, Barakakakar malah balik bertanya. Tasha langsung mengangguk antusias. Udah, aku udah baik kan. Terima kasih banyak ya. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Barakakakar tidak menjawab. Hanya menatap nasi goreng yang masih tersisa sedikit di piring. Yang belum dihabiskan oleh Tasha karena gadis itu sibuk batuk-batuk. Karena tersedak tadi akibat makan terburu-buru. Sadar kalau makannya belum habis, Tasha langsung meraih kembali piringnya dan menyentap nasi gorengnya sampai tandas karena dia memang masih lapar. Sementara Barakakakar yang masih berdiri di tempatnya hanya memperhatikan saja tanpa mengatakan apapun. Usai makan dan menghabiskan dua gelas minumannya, Tasha yang sudah lumayan kenyang kelepasan bersendawa dan begitu sadar kalau dia tidak sedang sendiri saat ini. Buru-buru gadis itu menutup mulutnya dengan kedua tangan dan menatap Barakakakar dengan perasaan campur aduk. Terima kasih atas makanannya ya, ucap Tasha sambil nyengir kuda. Malu rasanya karena terlihat begitu barbar dan seperti orang kelaparan. Tapi memang dia sedang lapar tadi. lagi bara tidak menjawabnya hanya dia menatap Tasha dengan kedua tangan terlipat di depan dada is, jawab sama-sama kek apa kek ini malah diam aja dari tadi udah kayak kulkas yang baru ditaruh di kamar dingin gak bisa diajak ngomong Tasha ngedumel dalam hati karena sikap bara yang tidak ada ramah-ramahnya sama sekali padahal tadi seada lagi itu bertanya tentang kabarnya Tasha sempat berpikir kalau bara adalah tipe yang perhatian oh iya bisa tolongin aku sekali lagi pinta Tasha setelah mencoba memeranikan diri bara masih diam tapi kali ini keningnya bergerut samar membuat Tasha langsung menggaruk kepalanya yang masih berbalut pas minat memang terdengar tidak tahu diri sih sudah ditolong lepas dari para preman yang hendak pemangsanya dibawa pulang dan dibiarkan menginap di rumah itu dan diberi makan sekarang Tasha malah minta tolong lagi tapi ya kalau bukan kepada bara Tasha harus minta tolong kepada siapa lagi saat ini bara adalah harapan Tasha satu-satunya tolong anterin aku pulang ke Jakarta ya please Tasha mengerjap-ngerjapkan matanya dan memasang tampang nulas berharap bara mau membantunya satu kali ini setelah ini aku janji gak akan ngerepotin kamu lagi kok aku malah bakal balas budi karena kamu udah nyelamatin aku orang tua aku juga pasti bakal balas kebaikan kamu karena udah nyelamatin nyawa anak mereka swear lanjut Tasha sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya sejajar dengan kepalanya tidak terima kah ha? enggak Tasha yang sempat mengira bara bersedia membantunya langsung melunggung mendengar jawabannya lagi itu yang singkat padat dan benar-benar tidak sesuai harapannya kenapa? kenapa kamu gak mau anterin aku? aku janji sekali ini aja aku minta tolong sama kamu setelah itu aku gak bakal minta apa-apa lagi atau ngerepotin kamu lagi aku bahkan udah bilang kan kalau aku bakal balas budi Tasha langsung nyerocos berusaha meyakinkan bara bahwa dia parasit yang memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri ini Tasha mengangkat tangannya menunjukkan jam tangan mahal yang dipakainya kamu pasti tau kan harga jam tangan ini aku bukan orang miskin yang mau memanfaatin kamu aku beneran bakal balas semua kebaikan kamu kalau emang itu yang kamu khawatirin saya tidak punya waktu jawab bara irit Tasha menengus nafas kesal oke akan dia cabut kata-katanya tadi bahwa bara itu orang bayi dan juga tampan sekarang lelaki itu tampak menyebalkan masa menolong mengantarkannya pulang saja bara tidak bersedia bagaimana kalau nanti ada orang jahat yang menganggunya seperti tadi malam selain itu dia juga tidak punya uang untuk ongkos naik pesawat ke Jakarta please saat ini cuma kamu yang bisa aku minta tolong Tasha masih tidak menyerah sampai memohon kepada lelaki itu masih untung saya mau menolong kamu semalam sahut bara nah karena itu kalau aku pulang sendiri dan digangguin kayak semalam gimana? gimana kalau mereka ngapa-ngapain aku? misalnya nyulik aku atau jual organ tubuhku atau baik saya akan mengantar kamu tapi hanya sampai bandara potong bara karena merasa pusing mendengar Tasha yang mungkin akan mengocah lebih panjang lagi jika dia tidak mengiakan permintaan gadis itu walaupun bara sudah bersedia mengantar Tasha sampai bandara yang pasti juga akan membayar biaya penerbangan gadis itu untuk pulang ke kota asalnya tapi Tasha malah menggeleng please anterin aku sampai rumah aku gak bisa pulang sendiri nanti Umi sama Abi bakal marah sama aku seenggaknya kalau kamu anterin aku sampai rumah mereka gak akan marah karena khawatir soalnya aku gak bisa dihubungin dari kemarin karena tasku diambil orang HP ku juga ikut diambil Rengek Tasha ya salah satu alasan kenapa gadis itu ingin agar bara mengantarnya sampai Jakarta juga karena orang tuanya kabur dari rumah mana mungkin kedua orang tuanya tidak marah kepada Tasha belum lagi kalau tidak ada bantuan dari bara yang akan menjelaskan bagaimana nasibnya yang mengenaskan ini mungkin orang tuanya akan mengira Tasha mengarang cerita karena takut dimarahi dan ujung-ujungnya Umi akan menyuruhnya untuk tinggal di pondok pesantren milik sang kakak tidak Tasha tidak mau tinggal di pesantren bisa hilang nanti kebebasannya belum lagi kalau dia dipaksa untuk hafalan Quran dan belajar kitab kuning juga hal-hal lain yang memang bukan dia banget ayolah please anterin aku pulang ke Jakarta aku janji bakal ngasih apapun yang kamu mau asalkan kamu mau nganterin aku ke Jakarta mohon Tasha sekali lagi dengan tampang nelangsanya apa kamu masih virgin? tanya bara tiba-tiba Tasha langsung mengeringkan kening bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh lelaki itu kenapa dia malah tiba-tiba nanyain kayak gitu apa dia kira karena aku keluyuran malam-malam jadi dia mikir aku cewek nakal? hati Tasha menebak-nebak masih jawab Tasha akhirnya jelas saja dia masih perawan walaupun suka pergi-pergian dan hidup hedon tapi dia bukan anak nakal yang hobi keluyuran ke tempat-tempat tidak jelas dia tidak pernah minum minuman haram apalagi melakukan seks bebas pokoknya Tasha selalu menjaga miliknya yang paling berharga itu untuk seorang biantara dia mau biantara menjadi yang pertama dan satu-satunya tapi tiba-tiba saja bara tersenyum miring dan membuat Tasha malah makin bingung Kak, kamu kenapa? tanya Tasha penasaran saya akan mengantarkan kamu tapi sebagai imbalannya berikan saya keperawananmu Dek Tasha langsung terbelalak kaget mendengar jawaban bara selamat menikmati